Halo guys, Assalamualaikum hari ini hari ketiga kami di Bandung dan kami akan pindah dari hotel menuju ke villa, villa ini bagus banget, namanya rumah asri villa yang letaknya ada di dagopakar ini kita udah sampai di villa, ini sorry banget ya guys, aku gak rekam dari depan soalnya kondisinya sedang hujan jadi aku rekam udah di dalam, dan di villa ini dilengkapi dengan lift ya, jadi kita gak perlu capek-capek bawa barang naik turun tangga karena sudah disediakan lift jadi ini dia ya guys, unit yang kita sewa, letaknya ada di lantai 1, lantai dasar dan ini kuncinya juga, pintunya udah pake tab kartu ya dan pas buka, pas masuk kita langsung dapet dapur beserta kitchen setnya disini ada plastik sampah disediain juga kemudian di lemari sebelahnya ada peralatan makan, piring, dan gelas kemudian disediain peralatan masak juga, panci-panci, kemudian tirisan ini wastafelnya udah dilengkapin sabun cuci piring, tatakan piring, kemudian kompor kompornya yang cuma satu, ini ya satu tungku ya, kemudian gasnya, ini peralatan makan juga, sendok talanan, ada cobekan juga, wolekan, ada ini apa ya, aku gak tau kemudian disebelahnya, ini kosong, mungkin buat simpen makanan juga bisa dan ini gak ada, ini di bawah wastafel kemudian isi kulkasnya juga kosong, dan ini udah nyala ya dan ini dia disediain dispenser juga ada tempat sampah kemudian lengkap sama meja makannya dan ini om ais sama tante emang, sama kakaknya lagi makan, udah kelaparan banget jadi kita mampir beli makan tadi, kemudian ada tv juga ada sofa bed dan ini luas banget ya, jadi sebenarnya muat 15 orang mungkin kira-kira, eh 15 orang sorry, sorry, bukan 15 orang maksudnya bisa mungkin ya, 4-5 orang maksudnya dan ini kamar tidur utamanya, tapi ranjangnya kecil ya, ukuran yang queen kemudian lemarnya lumayan besar tinggi maksudnya kemudian udah disediain hangar hangarnya juga banyak kemudian ada meja nakas kemudian ini jendelanya jendelanya besar tinggi namun dilengkapi sama ini jaring-jaring gitu dari kawat jadi kita gak bisa langsung buka jadi kalau mau buka di yang bagian kaca di sebelah kanan nih, jadi kita bisa lihat langsung ke kolam renang bagus banget guys dan ini udaranya dingin banget karena kebetulan hujan dan posisinya ada di atas jadi sana itu ada kolam renang dan jakusinya dan itu gedung sebelahnya lagi jadi kamar utama ini luas banget ya guys jadi bisa beberapa orang hanya untuk syaratnya sendiri kalau kita mau menambah orang itu harus dikenakan tambahan biaya ekstrabit juga sebesar 200 ribu rupiah kemudian ini aku mau lihatin kamar mandinya kamar mandinya ada wastafel kaca kemudian kloset tong sampah dan tentunya ada air panas air dingin sama seperti hotel ya dan ini tuh bagus banget sebenarnya karena kita bisa ngumpul rame-rame disini daripada hotel yang terpisah-pisah jadi kamar-kamar kan dan ini kamar yang kedua disini ada lemari yang sama juga seperti tadi tingginya kemudian ada meja panjang ada cermin dan disini kamar kedua ini kasurnya twin ya jadi kalau disatuin lebih besar sebenarnya jadi ukuran 200x200 ini kamar mandi yang di luar kamar ya guys jadi untuk villa ini ada dua kamar mandi satu di kamar mandi utama dan satu di luar kamar atau di ruang tengah dan untuk perlengkapan kamar mandinya sendiri itu sama aja seperti kamar mandi yang tadi jadi kira-kira beginilah guys villa yang udah kita sewa dan menurut aku ini rekomend banget ya untuk yang pengen staycation bersama keluarga ngumpul rame-rame barang keluarga ini rekomend banget dan ini dia terasnya terasnya juga langsung ngadep ke kolam ya dan pemandangannya juga lapangan golf ini sebenarnya di depan itu lapangan golf hanya ketutup sama pohon tapi kalau kita jalan ke balkonnya ke apa namanya besi-besinya itu kita bisa lihat lapangan golf nah ini aku pengen tunjukin ke kalian kolam renang jacuzzi dan kolam renang dewasa air dinginnya seperti apa jadi seperti ini kolam renangnya dua kolam renang air dingin di sisi kanan dan kiri dan dua kolam renang air panas atau jacuzzi di tengah dan jacuzzi ini nyala terus ya guys dari pagi sampai malam tapi kalau mau renang malam itu gak direkomendasikan karena gak ada penerangan disini jadi gelap jadi ini dia guys yang aku bilang tadi view-nya langsung lapangan golf dan di depan itu sebenarnya udah lapangan golf besar banget tapi ketutupan pohon jadi kurang jelas dan ini dia guys tampilan villanya villa dilihat dari kolam renang bagus banget selamat menikmati di depan kolam di depan kolam disediakan tempat untuk jelas sebelum kita naik ke villa ini rooftopnya ya guys jadi kalau mau berbagian disini karena gak boleh di bawah dan di villa ini juga disediakan penyewaan kompor serta saus berbekian tapi kalau bahan kita sediakan sendiri dan ini dia view dari atas rooftopnya bagus banget halo guys sekarang kita lagi beres-beres untuk check out kita udah mau balik ke Jakarta ke Bogor tapi sebelum itu nanti kita mau mampir dulu ke mana ya ke Baribaya atau ke ini yang baru apa namanya udah nanti dilihat aja deh dan kita lanjut pulang ke Bogor sore jam 4 atau jam 5 sore barang-barang masih berantakan terus semua beres-beres dulu udah pada kosong tuh baju kotor baju basah halo guys sekarang kita udah mau jalan udah baru beres-beres tuh kita udah kumpulin disini nangis semua barang-barangnya mejanya masih berantakan habis cuci piring habis makan adek kenapa nangis dadah halo halo kita mau jalan-jalan ke mana nak Mercusuar Resto Mercusuar iya ikutin terus ya dadah 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 Terima kasih telah menonton 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 Tidak. Iya, itu. Jalan-jalan. Selamat. Selamat masuk. Eh, eh, eh. Sudah? Nah, yuk, mas ini ya mas. selamat menikmati selamat menikmati jangan bersandar ya 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 Oh ATV nya kayak gini Oke guys Sampai disini dulu Vlog jalan-jalan kami di Bandung Bagi yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Dan pencet tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video menarik lainnya See you on the next video Bye bye Sampai jumpa